musik 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 emang apa istimewanya? ya itu enak enak gitu, lebih terjamin ya musiknya musik 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 Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bangun Cok Ganteng. Nah, masih di edisi Ramadan, hari ini saya ada di daerah Bekasi Timur, tepatnya di Komplek Perumahan Dukul Jamrut. Karena beberapa hari yang lalu saya diundang oleh satu orang pedagang cilok untuk mencicipi seperti apa rasa ciloknya, yaitu cilok jadul. Nah, nanti seperti apa ributannya, jangan kemana-mana, tonton terus channel Bangun Cok Ganteng, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari jam berapa aja? Kalau bulan puasa itu dari jam 3 sampai jam 6 paling, kalau hari biasa jam 8. Nah, kenapa dibilang cilok jadul? Emang bedanya dengan cilok-cilok yang sekarang apa? Beda lah, ini kan dari tahun cilok tahun 80-an, PSD aja udah ada kan? Nah, bedanya itu dimana? Ya, kacangnya disatuin bumbu langsung, brek gitu. Itu bedanya. Nah, terus kalau jadul itu karena emang ini dari dulu udah ada. Nah, terus saya mau tanya lagi, ini satu hari ini bisa dapat omsetnya berapa, Bang? Ya, nggak tentu sih jualan, mah. Kalau misalkan emang habis. Satu termos? Bisa 600 ribu. Tapi biasanya abis? Ya, abis. Terus kalau nggak habis gimana? Buang. Kalau saya nggak mau... Nggak, nggak dikasih ke... Iya, kadang dikasih. Dikasih-kasih temen ini, daripada kebuangan. Nah, terus pemesannya ini biasanya melalui apa? Kalau misalnya selain datang ke sini? Ada reseller juga yang ngasar. Antara kayak tadi itu... Tapi ini semua mbak yang buat? Iya. Nah, tapi variannya ada berapa macam? Satu macam aja. Satu macam aja ya? Jadi pedasnya udah di sini? Iya, udah jadi sambal. Nah, kalau level pedasnya gimana? Paling sambal-sambal. Kalau hari biasa saya pakai sambal. Oh. Oke deh, mudah-mudahan laris panis dagangannya, mbak ya? Nami, nami, makasih. Nah, itu ada gelasan yang ini ya, mbak? Nggak, ini beda. Oh, itu special order itu? Iya. Karena mbaknya yang beli, jadi special order. Iya, dia emang biasa langganan maunya kayak gini. Sering beli di sini, mbak? Sering. Hah? Sering. Emang istimewanya apa, mbak? Dia bumbunya nggak encer. Terus juga rasanya pas. Nggak terlalu asin. Pokoknya enak, budi. Di badan sana lain tuh biasanya kalau udah sore dia bercair nanti. Kalau ini nggak. Terima kasih ya. Kalau ini, kalau pakai ini, kemasan ini harga berapa? 15. 15 ribu ya? Emang ada pilihan harga-harga gimana? Ada dari 15 ribu. Oh. Kalau yang ini 15, kalau yang plastikan 50 ribu. Ini kan ditaburin bawangnya banyak. Kalau dikankan ya. Yang bikin huri itu kan bawang goreng. Bawang gorengnya ya? Iya. Mungkin bawangnya tanpa campuran gitu. Nggak pakai machine lah. Nggak apa kalau orang-orang MSG ya? Nggak apa-apa. 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 Mbak dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Mai. Mbak Mai. Mbak Mai ini suka beli jajan di sini. Iya. Emang apa istimewanya. Ya itu enak. Enak. Lebih terjamin ya. Berdihnya. Terus hari ini rencaranya buka kuasa pakai silok. Emang tiga libatan Mbak? Di Padurenang Jalan Bengkong. Iya. Nah satu lagi Mbak. Kalau misalnya orang mau beli, kemana lapannya Mbak? Duku Jambut Bundaran Tentu Kodok. Bundaran Kodok? Iya. Kenapa dibilang Bundaran Kodok Mbak? Itu ada Kodoknya di tengah. Nah sekarang saya mau coba review seperti apa sih rasanya cilok jadul ini. Nah ini tampilannya seperti ini. Ada ciloknya. Kemudian ada bawang gorengnya. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Jadi kalau seolah-olah kayaknya cilok ini kayak dikasih bumbu pecel. Karena rasanya kayak rasa bumbu pecel. Lalu aromanya ini berasal dari bawang goreng. Ciloknya sendiri kenyal. Tapi tidak keras. Lembut. Jadi bisa dibayangin sehari dia mendapatkan omset sebesar Rp. 600.000. Jadi buat kalian yang penasaran pengen nyobain ciloknya jadul ini. Kalian boleh datang ke komplek perumahan Duko Jamrut di daerah Bekasi Timur. Dia dagang tempatnya di Taman Kodok. Nah karena di daerah situ banyak patung-patung kodok. Makanya dibilang Taman Kodok. Nah mudah-mudahan info ini bermanfaat. Tetap saksikan channel Bangu Cok Ganteng. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Berhubung subscribe itu gratis. Tidak bayar lama sekali. Dan ingat jangan lupa nyalakan loncengnya. Adalah kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!